Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini. Terima kasih atas kehadiran di sini kawan-kawan media, saya dan rombongan GPP serta DPP Provinsi, masyarakat pendukung Ganjar hari ini hadir di KPI untuk beralih dukungan dari mendukung Ganjar menjadi pendukung Mas Gibran. Demikian, terima kasih. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini. Relawan-relawan yang masih ingin mendekarasikan atau beralih dukungan, kami tunggu sebelum tanggal 14 Februari, kami sangat terbuka. Silahkan ke Seripi, kami tunggu untuk bersilaturahmi dan bendaftar seperti itu. Saya cukup yakin migrasi atau beralih dukungan dari pendukung Ganjar ke pendukung Mas Gibran, ini akan terus berlanjut secara snobol. Makin hari, makin kencang, makin menggelindi, dan makin membesar. Hingga pada tanggal 14 Februari nanti, tanggul itu akan jemol. Tanggul itu akan jemol dan pendukung Ganjar, sebagian besar nanti, insya Allah akan mencoblos Pak Prabowo dan Mas Gibran pada tanggal 14 Februari. Jadi kemudahan dengan deklarasi pengalihan dukungan MPG yang tanyanya masyarakat pendukung Ganjar menjadi masyarakat pendukung Gibran, makin memastikan dan mengenakan cita-cita dan dekat kami untuk memenangkan Pak Prabowo dan Mas Gibran dalam sekali putaran. Kami yakin, mudah-mudahan dukungan ini akan menambah elektabilitas Pak Prabowo dan Mas Gibran, mudah-mudahan nanti kami bisa menang atau Pak Prabowo dan Mas Gibran bisa menang di angka 60%. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Selamat siang. Terima kasih. Dan yang paling saya kasihi, para ketua IPW Provinsi MPG yang hadir di sini. Yang satu-satu tidak saya sebutkan, ini sudah jelas. Provinsi mana saja yang hadir di sini. Oke, baik. Siang ini kita hadir di sini. Ini kita sebenarnya sudah lama melalui proses rapat, baik itu rapat di pusat maupun di tingkat provinsi. Dan akhirnya kita semua sepakat untuk berani dukungan dari 03 ke 02. Jadi, keputusan ini bukan keputusan sepihak. Keputusan ini adalah keputusan secara sukarela dan secara sadar. Jadi, memang adanya kami di sini ini sebenarnya memang agak prosesnya setelah lama. Jadi, tapi ya daripada tidak, ya karena memang saya sebagai ketua umum menunggu dulu aspirasi dari bawah. Karena jangan sampai organisasi yang kita sudah lama bentuk, Di mana organisasi kita ini terbentuk di tanggal 28 Oktober 2022. Pada saat itu, saya mendeklarasikan di Gedung Juang, Teng-Teng, Jakarta Pusat. Dengan penerangan masa 300 orang. Pada saat itu dibantu juga kawan kita dari YPG, Gerakan Bunga Kahbar. Akhirnya terbentuklah deklarasi pertama. Selanjutnya, masuklah kawan-kawan dari provinsi lain. Pada saat itu, kami mempersyaratkan untuk calon pengurus provinsi, wajib sebelum dieskalkan memberikan susunan pengurus minimal 50% kabupaten-kotanya. Nah, jadi setelah bisa membentuk kabupaten-kotanya, minimal contoh Jawa Barat ada berapa, Pak Mul? 31, 29, 27. Nah, Pak Mul, Jawa Barat, minima harus menyerahkan ke saya, BDPB, 50%. Nah, begitu juga selanjutnya. Dan terbentuklah 27 provinsi. Demikian segilas info mengenai YPG. Setelah itu, berjalannya waktu, kami sepakat, sudah sepakat dengan dasar bahwasannya kita ini adalah para penggemar Pak Jokowi. Memang benar yang Pak Sekjen bilang, bahwasannya pada saat itu masih sama-sama. Masih sama-sama, dan beberapa waktu yang lalu, semakin kesana, semakin gampang. Ya, hubungan Pak Jokowi ini semakin gampang. Nah, akhirnya kami memutuskan tegak lurus kepada Pak Jokowi. Demikian. Selanjutnya, sebenarnya kalau saya pribadi, kenapa masyarakat pendukung Ganjar ini berubah dukungan menjadi masyarakat pendukung Ibran, memang pada saat itu, kami diskusi. Kami diskusi bersama kawan-kawan DPW, ada sempat yang mengusulkan. Betul, bagaimana kalau masyarakat pendukung Ibran? Wah, oke saya tampung. Masyarakat pendukung Ibran, atau MPB. Dan gitu. Nah, akhirnya setelah perdebatan, apa, kita sama-sama berdiskusi, terputuslah kita di masyarakat pendukung Ibran. Nah, begitu terputus, kita sepakat pendukung Ibran. Saya senang. Kenapa saya senang secara pribadi, meskipun hasil kesepakatannya ini secara musyawarah dengan kawan-kawan obisi, ya secara pribadi awalnya memang begitu ada putusan MK dan diputusnya Mas Ibran, diusung oleh partai pengusung untuk mandi sebagai jawabres, saya memang melihatnya agak sedikit apa namanya, tidak simpatik, peserah pada saat itu. Dan waktu itu memang sempat saya bicara juga, tapi perjalanannya waktu, saya melihat Mas Ibran ini persis dukikatnya Pak Jokowi. persis apa namanya, pembawaannya seperti Pak Jokowi. Saya ingat 2014, 2012, saya juga ikut mendampini Pak Jokowi, waktu itu saya melewat di Jirika, saya ikut di 2012, 2014, saya masih ikut di tim Prabowo, tapi 2019, saya abstain waktu itu. Saya tidak ikut, nah, begitu saya membentuk MPB ini, saya pikir Pak Jokowi ada di Pak Ganjar, ternyata aku malah ada di sana. Nah, itulah. intinya memang kenapa kami pilih Pak Ibran, saya secara kebanyi senang melihat skapnya. Dia dihina, dia dicaci, dia direndahkan, saya lihat di televisi, di debat jawabres pertama, debat jawabres kedua, dia tetap tenang, dia tidak balik menyerang, bukan tidak bisa menyerang, apalagi dia sebagai anak presiden, tapi dia tetap tenang, dia santai, bahkan dia sopan. Nah, disitulah yang membuat saya luduh, disitulah yang membuat saya merasa ini anak muda sopan. Jadi, itu Pak ceritanya. Nah, untuk itu, kita, para masyarakat pendukung Ibran saat ini, di mana kita sudah memiliki kekuatan merenggirapangan, saya minta kepada jajaran pengurus DPW Provinsi dan pengurus Kabupaten Kota untuk membantu rumah kita yang baru untuk membantu rumah kita yang baru mensosialisasikan dan merebut hati rakyat supaya di tanggal 14 Februari apa yang kita cita-citakan, apa yang kita inginkan, yaitu satu putaran, sekali putaran, bisa tercapai. demikian dari saya. Saya rasa terlalu walaupun kita terlalu terlalu 4, 3, 2, 1, buka! sekali putaran, 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 selamat menikmati selamat menikmati terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih